Hai bismillahirrahmanirrahim Oke sekarang kita belajar cara setting cara nginstal cara setting cara pengujian e-mail server ya di Windows dari debian 10 ya debian 10 klien nanti pakai Windows Windows 11 ya Windows 11 10 lah saya login dulu ya ini saya hapus dulu aplikasinya tutorialnya bisa lihat di internet ya cara nyarinya ada mungkin udah master ya udah paham lah ya ketik aja di Google ya ingat tugas saya itu satu contohan nggak papa kerjasama nggak papa lihat internet nggak papa lihat YouTube nggak papa tidak harus itu saya ya itu yang nggak boleh satu garam norek nggak boleh ya Oke saya contoh lah saya Pak cari eh tutorial di Google saya menggunakan tutorial ini lah nafasan.blogspot.com ya seperti ini oke ya langkah yang pertama kita install dulu ya lah sebelum diinstal tadi kan ini saya udah nyoba ya nombok tadi pas saat datang tadi saya udah nyoba sebelum mengerjakan mail server pastikan satu webserver nya udah beres kalau nggak beres nggak bisa nanti ya apa aja itu apa ya silahkan contoh lah kalau saya itu kan kliennya kan pakai Windows saya sendiri Windows 10 maka ketika saya saya akses tampilannya seperti ini contoh saya akses ya IP linux saya itu IPA enter Linux saya IPnya ini 192 168 7.63 ya kalau nggak kelihatan monggo silahkan maju nggak apa-apa ini IPnya linux saya Hai pastikan linux bisa di ping dari Windows Windows bisa di ping dari Linux ya coba dulu ya ini ini IPnya linux saya saya buka comment prompt saya ping IPnya linux saya 192 168 nanti IPnya ya menyesuaikan sama settingan sampaian lah ini kalau punya saya 7.63 pastikan replay ini IPnya webserver saya terus di Linux lagi Pak ya yang 65 65 64 ini IPnya database saya 65 65 coba ping Pak siap 65 65 64 data tabis saya harus replay web server di ping replay IPnya database server di ping replay IPnya mail server di ping replay kalau nggak replay dibenerin nanti kalau nggak bisa tanya temen tanya temen nggak bisa tanya saya ya oke kls yang IPnya untuk mail tabuat 65 ini satu linux satu langkat satu linux itu bisa diisi lebih dari satu IP cara settingnya menggunakan IP alias yang ini mas mbak etc network interface ya kalau mau difoto silahkan kalau difoto ini kan direkam nanti saya upload linknya tak kirim ke sampean ini ada suaranya itu IPnya seperti itu kalau yang webserver IPnya 63 kalau yang database IPnya 64 kalau yang webmail server IPnya 65 IP alias ya ada titik 2 nya ini lah seperti itu buat sendiri sesuai kenapsan sampean itu aja lah link saya tak buat adapter terbree jangan lupa ini ya nah ini kalau saya pak kalau saya menggunakan jaringan internal boleh pak boleh kalau klien sampean sama-sama di dalam virtual box berhubung klien saya ini Windows saya itu di luar virtual box maka tak buat adapter terbree ya menyesuaikan sama kondisi sampean ya oke kalau sudah ini saya simpan ingat ya pastikan linux bisa ngeping Windows Windows bisa ngeping Linux kalau sudah pastikan webservernya berfungsi dicoba pak siap dicoba caranya pak diketik aja disini 192.168.7.63 ini IP linux saya yang webserver belakangnya jangan lupa tambahin slash kalau gak ditambahin slash biasanya bukanya google atau merdue suar tambahin slash soalnya ini lokal enter harus muncul web sampean berhubung ini barusan saya edit muncul seperti ini saya belirin dulu sebentar nano etc apache site available web server ini bekasnya yang kita minggu kemarin belum tak edit gitu ya IPnya bukan 172 pak 192 pak oh ya sebentar tinggal ngedit aja segala macam trouble ada solusinya yang penting anda harus sabar harus betah tak boleh alergi ini 7 siap simpan yes yang database juga pak siap belakangnya nanti database oke 192.168.7 udah F2 yes jangan lupa di restart pak yang mail belum buat pak belum sekalian saya buat lah sekalian saya buat berarti cd slash etc apache site available disini kan belum ada mail adanya database sama web server saya buat cp saya copy dulu dari mana 0 0 0 terdatikan mail.conf buat dulu seperti ini dimana pak di web servernya buat dulu tinggal ngopi aja kita lihat sekarang hasilnya sudah ada kan mail itu ya kalau sudah ada ini gampang kok mas kalau sudah ada kita edit mail diperhatikan supaya paham bintang ini diganti IPnya mail berapa pak harus buat IP alias dulu pak pinter harus buat IP alias dulu 192.168.7.65 kalau saya 7 itu absen saya pak lokasinya bukan di sini pak tapi di directory nya nanti pak siap nah ini sementara ini sementara ini ini saya matikan dulu ya saya matikan dulu aja sementara kita buat seperti ini dululah ya kita simpen F2 yes oke seperti itu terus di restart ini ini apache 2 restart oke yang mail.conf itu untuk minggu depan ya yang mail.conf itu untuk minggu depan soalnya kita kan hari ini kan kita belajar yang mail server bukan yang web mail server itu berarti sementara saya pending dulu yang mail.conf nya minggu depan kalau sudah sekarang dicoba web server nya ini kita refresh ini kan 6.3 pun punyanya web server apache atau agent x kita refresh harus bisa seperti ini nah ini web server saya gitu anda tulis nama anda juga gak apa-apa yang tv kemarin loh ya gitu ini saya ya di klik gini 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 lah kalau gak punya file nya minta saya ini banyak kok ya gak harus ini gak harus ini yang penting kurikulum vt sampai ya udah seperti itulah ini gambarnya yang dikati nah kalau sudah sekarang database database juga gitu tinggal gini aja db tt steamstar pake nama langsung aja ya tt.com slash database itu yang punya saya IP nya ini berapa IP nya pak 64 nah kalau seperti ini kita lihat sekarang di dns saya saya memanggil pake dns kalau memanggilnya pake IP kan gini mas 64 kan gini kan tambah slash pak iya tambah slash pak saya memanggil pake IP kok mau pake nama gak mau itu gara-gara mas salah satunya banyak sih gara-gara kalau saya loh gara-gara disininya dns nya belum saya arahkan ke dns nya lintuk saya saya masukkan dns lintuk saya 192.168.763 sama 192.168.7.64 yang 63 itu www web server menurut saya yang 64 tetap bis udah kalau sudah sekarang dicoba lagi ipconfig slash flash dns nya dihapus dulu yang lama di reset dulu lah kalau sudah ingat nanti dilihat lagi videonya ntar rekam loh ya santai aja kalau sudah di cek lagi pastikan kalau di ping ip nya mau 192.168.763 mau ya 64 mau terus selain itu sorry selain itu kalau anda ketik ns look up ini windows ini ini windows kalau di ketik ip muncul domain kalau di ketik domain muncul ip contoh 192.168.763 harus muncul web server nya namanya domain nya steamstar.com nama ada siapa nanti ya ini buatnya dimana pak buatnya di bin 9 itu makanya web server harus beres dns harus beres kalau di ketik nama contoh db.steamstar.com munculnya ip db tadi 64 itu 64 kalau di ketik mail.steamstar.com ya harus muncul ip nya mail gitu udah exit exit pak udah kalau sudah sekarang kita coba ping ping db.steamstar steamstar pak steam steam steamstar.com harus replay replay nya harus ip nya db belakangnya 64 itu apakah benar gitu lah kalau sudah sekarang coba di akses disini saya tutup lah ini saya buka baru sini lah ketik db db.steamstar.com slash enter kalau benar kalau benar muncul seperti ini ya di ketik aja username nya admin 123 password nya rahasia huruf kecil semua tinggal enter boleh login boleh nanti kalau benar muncul seperti ini gitu kembali lagi kalau ada trouble tanya saya selama belum berangkat PSG silahkan sudah beres pastikan database beres web server beres dns beres dns beres kalau sudah beres kita install mail nya tutorial nya saya ngambil punya nya mbak laki-laki perempuan gak tau saya navasa at blog blog dot dot blogspot dot corp pak saya menggunakan yang lain boleh pak silahkan gak apa-apa silahkan terserah sampaian pak kalau tutorial bahasa 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 Indonesia saya gak paham pak saya paham tutorial bahasa Inggris silahkan gak apa-apa kalau saya milik gampang singop bahasa Indonesia ya soalnya saya gak bisa bahasa Inggris ya ini saya klik muncul penampakan seperti ini ini ada di net yang tanya yang di bagian telnet itu 25 maksudnya apa itu portnya ingat anak TKC itu harus paham portnya kalau di kelas 1 port itu kan pintu masuk pintu keluar contoh ini apa ini USB pak ini VGA pak ini HDP pak itu kan kelas 1 lah kalau di kelas 2 di kelas 3 anda harus paham port secara logikal secara logikal itu gak kayak untuk ujuti ya misalkan gini pak HTT itu portnya berapa 80 pak kalau HTTPS 443 itu harus paham kalau anak TKC soalnya TKC berarti 25 itu portnya untuk 25 itu portnya untuk apa 25 gak tahu sampe yang nganggur yang nganggur sampe ketik aja disini pak di Wikipedia paling lengkap paling lengkap common port minimal hafal yang umum 15 yang umum FTP itu port IPRO kita kan ditanyain namanya siapa SSH portnya berapa 22 pak kalau NTP berapa 123 pak kalau STP berapa 20 21 pak kalau DNS berapa 53 pak kalau DHCP berapa 67 68 pak ada semua disitu kita hafalin gitu common port port sing umum artinya common port port sing umum aduh ini gak bisa gara-gara DNS nya saya ganti sebentar mas mohon maaf saya edit dulu ya ya ini mainan sampean jaringan-jaringan ini mainan sampean sekarang anak saya 3K3 namanya Rizky Gilang jaga pameran itu aja masih tanya Rizky Gilang nah ini Rizky Gilang mau tanya ini loh setting ini pak ini IP nya berapa password nya apa dia harus ini itu kelas 3 lanjut kita setting lagi disini refresh oke sebentar common port nah ini common port yang ini yang ini aja lah list DCP di B singkat cerita inilah kita ketik aja ya ctrl F bener gak SSH itu 22 ketik aja disini 22 kita lihat disitu ini loh SSH secure yang 25 pak singkat cerita langsung 25 25 itu anda lihat disitu SMTP SMTP itu simple mile transfer protocol ya nah ini ada yang tanya seperti itu kalau 110 apa pak POP POP itu apa post office protocol ini pak buktinya pak iya sebentar 1 1 0 ada lihat disitu tuh SMTP buat ngirim POP buat nerima gitu ya seperti itulah lanjut sekarang tutorialnya saya niru di punyanya mas apa mbak gak tau namanya Nafaza Nafaza oke langkah pertama sering IP pastinya pak iya langkah kedua setting DNS ya bener DNS itu langkah yang ketiga di install nah ini tugas saya 5 langkah ya tak singkat 5 langkah yang pertama pak saya mau ngejarkan mail server langkah pertama apa yang pertama di install dulu paketnya yang kedua di setting yang ketiga disimpan yang keempat di restart yang kelima dicoba udah tapi dari kelima-limanya harus paham ya oke sekarang kita install dulu ya sorry kita uninstall dulu soalnya udah install ini ya dilihat caranya perintah untuk menginstall perintah untuk menginstall aplikasi atau paket di linux perintahnya ini kalau saya apt sepasi auto remove sepasi min min pur kalau takut lupa kalau mau ditulis silahkan di foto silahkan yang di foto bukan saya tapi layarnya kalau jadi foto lah kan direkam ya apetnya sepasi auto remove sepasi min y min pur sepasi min y sepasi program yang mau saya main hapus pak yang mau di hapus adalah saya nyontek dulu ya post fix daft code ini ini saya copy nah ini ya klik kanan salin saya paste paste 1 2 3 ada 3 program yang mau saya hapus enter gak hapusnya harus bersih pak iya harus bersih udah di hapus dulu ya ini ya removing itu set ini cara menghapusnya ya yang di install cuma ini pak yang di install ini sama telnet gitu nah ingat kalau anda menghapus ada peringatan peringatan itu warni tolong benerin dulu ternyata disitu ada peringatan not empty not empty ya berarti ini directory nya tidak sorry file nya tidak kosong kita hapus ya sekarang di hapus cara menghapusnya gini rm sepasi min r sepasi nyontok itu mas slash far diperhatikan lib setiap kali anda menghapus program apapun dns web server dhcp atau yang lain lah kalau pas menghapus pas mengalami install ada errornya ada warningnya anda beresin dulu jangan diteruskan anda beresin dulu supaya tidak mengganggu perjalanan sampaian daft code sudah di enter aja thread bawahnya pak bentar min r slash apa itu etc daft code conf d sudah dihapus gini terus diulangi lagi bentar mana tadi nah ini enter atau bisa juga dengan cara yang kedua dikasih bintang kasih bintang itu gini maksud saya pos fig bintang ini ada juga yang seperti ini tutorial di internet itu loh ya sama aja ya pakai caranya mana pak terserah sampai ya jambus dulu sekarang bisa lagi pak siap supaya kita paham supaya kita tahu kita yakin bahwa gak punya bersih gak katanya pak iya gak punya harus bersih ya ini bersih gak pak cara ngeceknya macam-macam caranya contoh caranya yang pertama pakai perintah DPKG spasi pak min min get min selektion spasi pip line sesegak grab spasi programnya mau sampe cek tadi jambung ngapus pos fig bener gak kita ketik pos fig kalau di enter gak ada peringatan berarti hilang gak ada ya gak ada peringatan berarti hilang perintah yang kedua bisa pakai ini mas where is where is itu dimana gitu ya where is where is where is ya pos fig dimana lokasi pos fig enter kosong ya pos fig titik 2 kosong berarti gak ada udah clear sekarang di install pak kampang tinggal klik kanan paste klik kanan paste apt pak install min y samakan dengan tutorial pak siap apt spasi install pos fig blablabla min y ya dilihat tutorialnya supaya paham ini live tanpa rekayasa tanpa setting setting ini ya langsung saya praktik ini langsung ya bukan berarti gurunya ngasih tugas guru ini gak iso jangan sampai kalau jadi dosen dari guru kayak tugas sama murid sampai tiba itu diso jangan pak tutorial mana pak youtube aja jangan gitu praktik langsung guru ini iso apa enggak enter ya di enter bentar ini ada tulisan ini mas rr jangan diteruskan kalau tulisan rr ini biasanya kalau untuk pemula ketika dia sudah ngetik perintah ini anggapannya harus mari kok ya bukan installnya itu harus lancar anda lihat pesan ini err itu berarti error errornya kenapa gara-gara linux saya gak connect internet soalnya saya installnya online terus gimana pak caranya pak ya saya bersihkan pakai sampung dulu saya ping dulu ke internet mau gak anda lihat kalau seperti ini gak mau supaya mau gimana pak supaya mau ya kita cek ininya tadi dnsnya jangan-jangan dnsnya ini masalah nah ini udah baru kosong ya langkah kedua pak langkah kedua kita coba disable enable dulu lah pengaturan jaringan ini nut pak oh nut ya bentar kita buat permainan ini nut kita kembalikan lagi kalau kita menggunakan virtual box firmware biasanya gak stabil tapi gini aja kok kita kembalikan lagi terus kita restart networking restart terus kita coba ping ke gateway dulu pak 192.168.7.1 pastikan replay kalau udah replay kita ping ke internet nah sebarang lah ya terserah sampean ya google boleh mikrotik boleh sisco boleh sebarang lah kita lihat kalau gak kok kita cek lagi di slash etc network interface kita lihat gatewaynya udah bener ya 7.1 bener IPnya udah bener berikutnya nano slash etc trace off oh ini kurang ini kurang name server ini gak usah pak ihya gak usah ini kita masukkan 192.168.7 7 itu gateway saya ya terus disini bukan ini pak ihya ini kita masukkan 88 44 punya nya google gitu oke sekarang kita simpan yes sekarang kita restart ini .d networking restart oke kalau sudah sekarang kita coba lagi ping ke google mau gak ya kita coba lah mau ya ya seperti itulah linux kita clear dulu kita update update dulu ya update pastikan di update dulu ya repo nya repo di linux itu habis anda rubah pastikan di update ya kalau sudah di clear ayo diperhatikan diperhatikan ya supaya bisa ya kita coba install lagi kita install kita cari perintahnya ini ya enter oke nah nah lihat depannya itu ada get 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 itu berarti udah dapet ya tunggu sebentar cepat lambatnya bergantung koneksi sama spek komputernya sama servernya ada dimana di Surabaya atau di Jakarta kalau yang kartolo ini ada di Surabaya muncul seperti ini kalau muncul seperti ini anda pilih internet site inget-inget ya barang kalian ada tanya teman ini milih opo rek misalnya gitu milih opo rek namain pilih internet site ya dilihat lagi video saya nanti enter sistem mail name anda tulis seperti ini mail.namanya siapa detik kom ya pak harus buat sub domain dulu pak harus buat DNS dulu pak pinter harus membuat DNS dulu DNSnya harus beres selama anda gak paham gak membuat sub domain di DNS server sama yang sepulang ini gak bisa makanya tugas saya kan urut gak ujuk-ujuk lah mempunyai enggak web server mari DNS server selama 1 sampai terakhir 10 ini nanti sampai paham insya Allah sampai kelas 3 nya beres yang buat saya khawatir itu kalau 1 sampai 10 anda gak paham saya khawatir di kelas 3 nya nanti agak terhambat lah makanya terkasih bebasan contohan gak apa-apa tanya temen gak apa-apa lihat youtube gak apa-apa terkasih bebasan masa depan ditanggung sampai kalau gak paham tanya gak bayar gratis kok sama saya next enter mail pak balik lagi buat sub domain lancar iya buat dulu kalau sudah oke tunggu sebentar kita install dulu ini pak ingin install habis install disetting pak pinter habis install disetting oke menurut tutorial selamat ya mohon maaf ya tutorial yang saya pakai ini punya nyambah apa mas gak tahu nih mas nafazah ini ya alhamdulillah menurut saya loh cukup bagus mudah dipengerti bagi orang kudu kayak saya pak tutorial lihani pak monggo silahkan kalau saya kalau ini menurut saya udah cukup cukup jelasin gambar kita beli bisa mana kuning-kuning ini mas cuma errornya mungkin antara samanya sama saya errornya beda-beda mungkin saya nyoba tadi juga ada error sih cuma alhamdulillah berhubung saya titik pahami lanjut-lanjut tutup ini siap oke udah selesai langkah berikutnya ini kemudian nomor 4 kemudian buat directory ini tinggal di copy paste pak klik kanan copy salin-salin paste sini klik kanan paste udah di enter berhubung saya tadi udah buat ada peringatan nanti kalau kita udah buat folder buat lagi apalagi namanya sama ada peringatan kita enter nah gak ada peringatan berarti udah terhapus jadi gak bisa udah bersih ingat langkah berikutnya dalam membuat directory langkah berikutnya pak tinggal copy paste saya pak baca dulu pak lakukan konfigurasi ini nano yaudah di copy pak saya tinggal copy paste makanya menurut saya situs ini menurut saya itu ini gampang tinggal copy paste klik kanan paste enter terus apa pak dicek lagi di dalam tutorial pada baris paling bawah tambahkan ini copy klik kanan ojol api kelebihan spasi tapi pas ini mas ya buka ini ya ini surdw ditulut ya paste klik kanan pak ya ya simpen f2 tekan y enter berikutnya pak nyontoh meneng ini jadi aku nyontoh lakukan konfigurasi proses lakukan ngetikan printer ini siap klik kanan ya salin ya klik kanan ya paste ya enter ya enter pak ini ada 430 baris santai nyontoh tutorial tidak semuanya anda hanya nambahin satu baris stok dari petang 100 rong puli itu kita hanya nambahin satu baris stok emang ini gak kanggu pak yo kanggu sih cuman kita belajar smm gampang-gampang edisi ingin kata ngeluh kadang-kadang ya ini klik di tulisan ini my location ini kita geser titik kebawah panahnya pak ini saya hapus sabar pak sabar ayahnya pinter ini cukup saya nyubi contoh pak persis linux itu cerewet punya sifat sensitif gede cilik linux untuk bersih itu benar aku hati-hati masih mahil dir spasi spasi enggak 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 petik ini tilde slash kudu persis eme gede ya iya eme gede ya ngerti pak mild dir b si kudok si kudok simpen ya simpen diturut f2 y mari gendili ini ini sorang b kopi mene lapo ini jadi cara gampang ya klik kanan mene ya iya tapi ingat anda harus paham ya oh pertama 10 min main kedua 10 min authentication itu ini lomba ini berapa baris 128 baris nambah ini tidak 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 di ganti apa ya pagri hilang ganti no siap pagri ini di disable plant hilang pagri buri ya sih ganti menu dari mail server angel enggak angel apa angel f2 tekan y enter besari mene ketiga daphkot.com copy klik kanan salin klik kanan paste enter file apa pak ini diganti listen sampai dengan bintang siap ini berapa baris ada 102 baris sampai cuma tambahin 1 baris dolar pak ketikin ctrl w ketikin listen enter langsung menuju ke lokasinya listen ini ini tinggal di hilangkan pak kasih bintang ini dihapus daripada fitnah dihapus persis sama ini persis kalau sudah langkah berikutnya simpen dulu pak ya sorry sorry F2 tekan Y enter langkah berikutnya lakukan komplikasi kembali siap klik kanan klik kanan copy itu aja klik kanan paste enter muncul makhluk keringin mene siap pilih internet site sistem mail kalau mau ya perbedaan niti enter pak pindah pakai apa pak pakai tab pakai tombol tab enter root and postmaster dikosongin lihat tutorial apa lihat tutorial root and postmaster kosongkan saja apa 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 enter enter pilih oke dulu pak ya sorry oke ini disini pastikan domain sampeyan linux maksud ya domainnya linux sampeyan nama linux sampeyan hostname linux sampeyan sama sub domain sampeyan harus sudah ada linux saya namanya server minihya subdomain saya mail.stimsa.com pastikan itu ada kalau sudah ada pak yaudah oke pak lapor otomatis otomatis gitu force update anda lihat peringatan ini force to update kita lihat disini dilihat dipaca force to update anda pilih no ada semua enter disini pastikan ip linux anda bukan ip pak network address linux anda ada disini network addressnya kalau linux saya 192 detik ini ya habis 128 network addressnya ada yang bilang subnet addressnya bener 192 168 7.0 slash 24 kalau disini loh ya taunya dari dttp pak iya eh dari fit kalau disini taunya dari mana pak taunya dari mana taunya dari sini ini kan kelincangan status anda lipingin tau networknya ya ini mas 172 168 7.0 kok tau saya 24 iki loh 255 255 255 kan gitu ya 24 ini mas subnetting subnetting udah next kalau sudah pak oke cuma nambahin itu aja lah mailboxnya biarin biarin itu oke local addressnya biarin paling gampang ya nah ini anda pilih sampai lo nyetting mau lo gak IPv4 atau IPv6 apa pukul karunik bawa tuh pak IPv4 192 kan IPv4 kita pakai decimal pinter ya pilih IPv4 terus pak oke atau enter ya gak apa-apa enter kita klik lagi tutorialnya kalau sudah sekarang kita buat user pakai perintah add user contoh saya buat user lah disini udah ada user namanya dpn sama pjorka saya buat user ingat yang buat user adalah root tandai pagar buat user lah add user namanya upin misalkan mas enter passwordnya 1 1 enter 1 enter enter udah jadi user yang kedua kita lihat dulu ya ls ls ada gak user namanya upin kita lihat ada upin ya bisa gak buat login login upin enter passwordnya 1 enter udah jadi tuh upin keluar exit pak usernya ada 2 pak upin sama ipin ya kita buat lagi upin buat ngirim ipin buat nerima siap add user kerjakan ini gak sampe 1 jam protek sampe metang jam sehingga resuweku siji boleh gak paham ini paham tugas 10 sedih nomari ini paham pokok-mokok kb paham makanya ikhtiar saya ikhtiar saya siji takkan video ini nomor lor contohan gak popo internet gak popo ikhtiar saya gak popo saya melakukan melakukan saya gak saya gak setuju gue praktek jangkruk longgo apa yang facebook main game main slot aduh banyak repot belum tentu sampe mulai sekolah belum tentu ini belum tentu mulai sekolah belum tentu ini baik mulai mulai sekolah maksud saya praktek kita itu seminggu pisan manfaatkan daripada nanti menghambat PSG sampe yang bisa ngajukan berangkut mas tolong sampe anggota sampe ini kalau ada satu tersandung masalah KP kurpati misalkan sepurani bisa mengambat sampe anggota guru didik kakun sampe anggota marik tugas untuk tugas contoh gak pokok kok suwe ada laptop pak ada komputer lab gak rap lab gawin-gawin kecuali pak saya di lab diusin mas satriong ngomong aku gak pokok sampai sore kalau saya bengi gak boleh seperti ini seperti yang disapu dirapikan kok nyantai aduser upin ipin ipin pak jantai tapadan lah daripada fitnah ls slash home ada upin ada ipin tapi saya gak ngirim cara ngirim ngirim pak ini lho mas ngirim itu gak di restart dulu pak iya gak boleh curang di 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 siap ingat disini ada bin berarti butuh makhluk namanya dls server di 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 pak siap copy paste pak iya aku juri copy paste tak turut pak post pick restart siap ingat ketika restart gak boleh error ini ini dd apa melainko dafkot yaudah dafkot restart pak ini oke siap ini dd ini mas set 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 ngawur restart linung itu gak perlu diketik iya ini salah salah bukan jangan punya anggapan diketik benar enggak ini salah salah ingat sistem gak punya perasaan sistem itu salah salah ingat yang diinstall ada lagi ini ya apt install telnet telnet install copy paste klik kanan enter install apa telnet telnet telekomunikasi network kayak apa gak ngirim gak ngirim kalau ngirim caranya paling gampang pak saya gak paham pak kalau pakai email klien pak pakai tajuan output outlock express boleh saya pakai telnet boleh minimal itu itu selema lemahnya iman minimal telnet nanti apa tunjur bit outlock outlock gak usah gampang lama dalam psg next kalau sudah dicoba ngirim siap ngirim smtp portnya 25 mas simple mail transfer protokol telnet ketikin ini pak yosita telnet mail dot nama sampean siapa domain sampean contoh saya steam .com 25 ngirim port 25 enter nanti muncul penampakan seperti ini sing abang abang ini sampe ketik dw contoh mail sorry sing abang abang mail from mail form tulisannya ya jok liru from pak form form detik 2 kalau spasi ini upin spasi upin enter kalau bener ketik mas penerian bener oke bener salah oke rcpt rcpt resipiens resipiens penerimanya siapa rcpt resipiens itu dikirim ke siapa ini ke ipin upin ipin enter oke bener data kalau mau nulis isinya ketik data enter saya cinta linuk misalkan banget ini data terus kalau sudah enter kalau mau nyimpen nah nyimpen disini gak ada f2 tekan y gak ada ctrl s gak ada file shift file shift s gak ada disini nyimpennya pake apa pak pake makhluk namanya titik pake dot titik titik pak ini mau nyimpen gimana udah selesai pak saya buat isinya udah selesai pak nyimpennya titik enter kalau ada keterangnya oke itu bahwa itu tersimpan terus pak kalau mau keluar pak quit mohon tutorial pak aku drop tutorial pak bukan aku pinter drop tutorial quit bukain apa pak oke bukain ini bukain bukain kalau bukain jadi server gak seru bukain bukain klien pak pinter bukain klien siap pastikan windows ngeping ngeping ke siapa pak ke mail ke siapa lagi ke mail ping mail dot steamstar akun saya bukan steamstar pak sesuaikan lah steamstar dot com kucernya play pak pinter kucernya play kalau gak replay tenang gak usah belu diri gak usah aspat gara-gara gara-gara penyebab ini gara-gara dns dikurung tak rubah gak usah emoksi kalau jawaban di kb di klik klik kanan properties ketikin gini ini video salah 192 168 7.63 pak ya 192 168 7.64 ip ip ini linoku oke oke coba menepak ya sabar pak sabar santai pigmentnya pak siap ini terus ini baru sampai telnet telnet nyuntum aku lali ya nyuntum telnet nyobain melihat email buka email telnet mail 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 tt steamstar tt kong untuk buka gawai port 110 enter ya daft user mood user mood user tadi kan upin ngirim lang ipin sekarang ipin mau buka ipin ini pak memang tampilan seperti ini ya ini paling lemah-lemahnya iman ini oke terus pak ini password piro password 1 password pin enter oke start start itu buka info kotak masuk bukanya bacanya apa bacanya ini RITR R-E-T-R spasi 1 email ke 1 maksudnya enter itu saya kinta linduk bingit gitu ya banget metune pak yo kuit pak lah panggil-anggil kuit enter ini sudah selesai pak sudah selesai pak mail server udah selesai dikatakan soal mas email ini masih udah selesai ini email server tanpa webmail ya tanpa email klien ada pertanyaan ada jika masih belum paham silahkan bertanya terakhir assalamualaikum wabarakatuh